Sejumlah pengelola stasiun pengisi bahan bakar umum di Kabupaten Sukabumi berharap dan meminta PT Pertamina cepat menyalurkan BBM Pertalit dan Biosolar ke SPBU baru. Pasalnya, banyak pengguna kendaraan sehingga ingin mengisi BBM tersebut belum tersedia dan hanya ada BBM Pertamax membuat mereka tidak jadi membeli. Menurut salah satu pengelola SPBU sekaligus Direktur dari PT Jati Kawi Sukabumi, Haji Joni, mengatakan pihaknya berharap ada kepastian kapan layanan BBM jenis Pertalit dan Biosolar disalurkan. Pasalnya, SPBU yang dikelolanya berada di kawasan jalan utama lintasan banyak konsumen membutuhkan dan barangkali PT Pertamina bisa membantu segera menyalurkan. Inginnya proses itu supaya cepat direalisasi, terutama masalah Pertalit sama Biosolar. Soalnya, ini kan jalannya kan jalan utama Pak, jadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, menurut anggota Hisma Wamigas Bidang SPBU Kota dan Kabupaten Sukabumi, Roni mengatakan, keberadaan dan kebutuhan SPBU tergantung dari jumlah kendaraan lalu lintas. Dan jumlah SPBU di Kota Sukabumi ada 41 SPBU. Dijelaskan, Roni, kebutuhan BBM ke SPBU itu ranahnya PT Pertamina dan biasanya bisa mencapai 15 sampai dengan 20 tons BBM setiap SPBU. Nah, ya, di Sopanamigas sebenarnya kumpulan SPBU-nya Pak, pengusaha SPBU-nya. Ya, seberapa Pak. Kalau BBM-nya kan dari Pertamina. Jadi, kita bertugas mulai angin masyarakat, jadi BBM-nya dari Pertamina. Sementara itu, dalam sambutannya, sales brand manajer PT Pertamina, Heri Prasetyo mengatakan, keberadaan SPBU harus bisa memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat dengan baik. Namun demikian, saat akan dikonfirmasi beberapa lama dan jumlah kebutuhan BBM bersubsidi untuk Kota dan Kabupaten Sukabumi, dirinya enggan memberikan komentar dan langsung meninggalkan wartawan yang bertugas meliputnya. Dari Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman, Tim Liputan MGS TV melaporkan.